Halo Assalamualaikum, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Bosporus akan bebas dari kantong plastik, botol dan pusat lainnya. Selamat menonton! Mari kita lihat ke tahun 2030, manusia dan robot telah menjadi tim pembersih yang tiada duanya, membuat lautan kembali bersinar dengan memusnahkan tumpukan sampah besar di samudera Atlantik. Bayangkan kota Istanbul, di mana Bosporus yang membelah kota tidak lagi dipenuhi kantong plastik, botol, dan sampah lainnya. Punggungnya berwarna biru indah dan berkilauan, semuanya berkat robot khusus bernama Wali. Wali bukan sembarang robot. Ini adalah robot paus yang besar dan ramah, meluncur dengan lembut di perairan Bosporus, menyedot semua sampah jahat ke dalam perutnya, sekaligus sangat berhati-hati agar tidak membahayakan ikan atau tanaman apapun di dalam air. Anak-anak di kapal feri melambai dengan penuh semangat saat menyaksikan Wali, penyedot debu lautan, beraksi matanya yang besar dan tajam serta ekor ikan paus yang memercik saat bergerak. Sementara itu, Ai, yang seperti pusat kecerdasan dan kendali Wali, mengawasi seluruh lautan seperti orang tua yang melindungi. Ia dapat langsung mengetahui jika ada perahu yang mencurigakan mencoba secara diam-diam membuang sampah atau ikan di tempat yang tidak diperbolehkan. Hal ini dapat memberingatkan penjaga pantai, yang kemudian turun tangan untuk menghentikan orang-orang jahat sebelum mereka melakukan lebih banyak kerusakan. Sekarang, bayangkan Ai melihat sekelompok lumba-lumba lucu di dekat Wali. Ia dengan cepat memberitahu Wali untuk mengubah jalurnya, memastikan robot paus tidak mengganggu hari menyenangkan lumba-lumba. Di tempat-tempat seperti Bosporus, masyarakat kini dapat menikmati perjalanan feri dengan tenang atau berjalan-jalan santai di sepanjang tepi sungai, tanpa sampah terlihat. Wali tidak hanya menjadi robot pembersih tetapi juga simbol harapan, mengajarkan kita bahwa kita dapat memperbaiki kerusakan dan hidup di dunia di mana teknologi dan umat manusia bersatu demi kebaikan. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa di tahun 2030, manusia dan robot telah bekerja sama sebagai tim pembersih yang efisien untuk membersihkan lautan, khususnya samudera Atlantik dan Bosporus di kota Istanbul. Robot khusus bernama Wali, yang dirancang sebagai robot paus ramah, telah menjadi pahlawan dalam membersihkan sampah laut dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Wali bukan hanya sekadar alat pembersih, tetapi juga simbol harapan dan kemajuan teknologi yang dapat membantu memperbaiki kerusakan lingkungan. Dengan bantuan kecerdasan buatan, AI, sebagai kendali utama, Wali dapat mengawasi lautan, mendeteksi pelanggaran, dan bergerak dengan hati-hati untuk tidak mengganggu kehidupan laut, seperti lumba-lumba. Video ini menciptakan gambaran masa depan di mana teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk memulihkan lingkungan dan menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan robot. Masyarakat dapat menikmati keindahan lautan tanpa sampah, sementara teknologi menjadi alat untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Wali menjadi perwujudan harapan bahwa kita dapat menciptakan perubahan positif dengan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Untuk mencapai kemajuan teknologi seperti yang digambarkan dalam video, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang Indonesia dan pemerintahnya. Pendidikan dan Riset Investasikan lebih banyak dalam pendidikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, STEM, untuk menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi. Dukung lembaga penelitian dan universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan inovatif. Kolaborasi industri akademisi Bangun kerja sama erat antara industri dan lembaga pendidikan tinggi untuk memastikan keahlian yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Dukung proyek-proyek penelitian bersama antara universitas dan perusahaan untuk mendorong inovasi. Startup dan inovasi Dukung perkembangan startup teknologi dengan memberikan insentif dan fasilitas untuk pertumbuhan mereka. Fasilitasi inkubator teknologi dan ruang kolaborasi untuk membantu startup berkembang. Kebijakan pemerintah yang mendukung Implementasikan kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan, serta memberikan insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi. Bangun regulasi yang memungkinkan pengembangan teknologi tanpa mengorbankan keamanan dan etika. Kemitaan internasional Bentuk kemitraan dengan negara-negara maju dan perusahaan internasional untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis. Ambil pelajaran dari pengalaman negara-negara maju dalam mengembangkan teknologi lingkungan. Pendidikan masyarakat Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi dan inovasi. Ajarkan keterampilan digital dan teknologi kepada masyarakat umum agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Keberlanjutan lingkungan Prioritaskan proyek-proyek teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti solusi untuk masalah sampah dan polusi. Pemberdayaan anak muda Dukung pelatihan dan pendidikan khusus untuk anak muda agar mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan dan mengadopsi teknologi baru. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempercepat perkembangan teknologinya dan berkontribusi pada solusi global untuk tantangan lingkungan. Penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Sekian Dan terima kasih banyak yang mau nonton Sampai selesai Semoga video ini dapat Menambah wawasan untuk Para sahabat Naufal Official Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton